Halo guys, halo semua, jumpa lagi di channel ini ya Pergi ke pasar membeli daging sapi Tulangnya ketemu abang kumis Terima kasih udah mampir di channel ini Ngomongin soal TV emang gak bisa habis Kalau beberapa waktu yang lalu TCL mengeluarkan TV dengan tampilan UI Google TV yaitu A30 Kali ini nyusul lagi nih adiknya yaitu A18 Nah, kira-kira perbedaannya apa saja ya Oke, langsung aja kita obok-obok Kita bahas yang pertama dari segi harga Untuk TCL A30 dibanderol di kisaran harga 4,5 jutaan Sedangkan adiknya TCL A18 dibanderol dengan kisaran harga 3,8 jutaan Lumin juga ya selisih harganya Yang kedua, kita bahas perbedaan spesifikasinya Untuk TCL A30 dan A18 Yang sama-sama menggunakan layar bezel-less atau adless design Yang pasti seperti orang-orang bilang Ada harga, ada rupa Ada harga, ada kualitas Ada udang, dibalik Gak nyambung kali Gimana? Udah jelas kan? Ya, minimal ada gambaran bedanya dimana aja ya Kembali ke A18 Untuk isi paket aksesoris Ada kaki TV-nya Dengan bahan plastik yang ringan Kemudian ada remote TV-nya Ini yang paling penting Untuk remote TV-nya ini Modalnya sama aja ya guys Dengan shortcut YouTube TCL Channel WeTV Netflix Prime Video Ada juga tombol Google Assistant Lalu ada baterai A3 Kemudian kabel power yang terpisah dari TV-nya Lalu kemudian kabel jack 3,5mm AV-in Oh ya, ada juga 4 buah baut untuk kaki TV-nya Kemudian kartu garansi Dengan service center jaringan terdekat Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan Kemudian terakhir ada buku manual Lanjut ke bagian bawah TV-nya Di bagian bawah ada lubang untuk kaki TV dengan kode R di sini Biasanya kode kalau posisi di sini itu kodenya L ya Berarti ini dilihat posisi sebelah kanannya dari depan layar Kemudian ini ada speaker TV Lubang sirkulasi udara yang memanjang Kemudian ada tombol power posisi di tengah ya Nah kalau yang A30 Di bawah sini ada hands free voice control ya teman-teman Kalau ini polos aja Cuma ada di remote Lalu ada speaker lagi Kemudian lubang baut kaki TV-nya dengan kode L Lanjut ke bagian bodi belakang TV-nya Untuk ukuran Vesa bracket ini 20x20 cm Bodi dengan bahan material metal Dan untuk yang di sini bahan plastik Posisi pot di sebelah kanan kalau dari depan berjejer berurutan Dari atas ada port USB 2.0 Kemudian LAN kabel HDMI 1, 2, dan 3 Kemudian ada antena in AV in Jack kabel 3,5 mm Dicolok ke sini ya Kemudian ada earphones dan audio optical Disisi sebelah kiri cuma ada colokan untuk kabel power Kasian kabel powernya sendiri disini guys Yap ini dia guys tampilan TV-nya Sama seperti A30 dengan UI Google TV Disini ada dua pilihan Google TV atau TV biasa Kalau Google TV ini tampilan aplikasi atau kontennya itu langsung banyak ya guys Beda sama TV yang hanya UI Android Kalau Google TV itu langsung melimpah sampai tumpe-tumpeh Jadi bikin penasaran Bingung mau pilih yang mana Kalau mau tambah aplikasi di Play Store langsung aja ke setting Kemudian aplikasi Nah pilih sebelah kanan ada Google Play Store Kemudian buka Dan disini banyak banget aplikasinya Tinggal teman-teman pilih dan download Tapi ini gak sama dengan aplikasi yang ada di HP Android Gak semua aplikasi yang di HP Android ada disini ya Kemudian kalau teman-teman mau install atau main game di TV ini Teman-teman wajib punya yang namanya gamepad Jadi teman-teman harus keluarin duit lagi buat beli gamepadnya Karena gak bisa dimainin pakai remote TV-nya ya Untuk versi Android-nya Android 11 Kemudian penyimpanan internal ada 9,2 GB Dan tersisa tinggal 8,1 GB Untuk mirroring ya jelas lancar jaya teman-teman Untuk keamanan TV sudah dilengkapi dengan password Kemudian untuk akun disini bisa dibuat banyak Salah satunya ada akun untuk anak-anak Buat orang tua jadi lebih mudah mengawasi tontonan khusus untuk anak Tinggal diganti akun saja Untuk saluran TV ya jelas sudah digital ya teman-teman Bisa disetting disini Pakai antena atau TV kabel Kemudian tipe saluran Ada digital, analog kalau belum dihapus Lalu bisa dua-duanya digital dan analog TV Secara visual sih A18 ini memang udah mantap ya Suara yang dihasilkan pun saya puas dengan TV ini Kalau mau nonton dengan gaya miring juga oke Masih terlihat jelas setiap detailnya Dan disini saya juga coba log out akun Ternyata masih bisa mengakses konten yang tersedia Oke yang baru rencana mau beli TV Mau A18 atau A30 nih Bingung gak? Bingung gak? Ya jelas bingung lah Keputusan tergantung di uang kalian Oke sampai disini dulu Video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam obok-obok Sampai jumpa di video selanjutnya